Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Takalar TV Berjumpa lagi di program acara Mopiroom Takalar TV Ngobrol bersama tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Takalar Nah pada saat sekarang ini saya sebagai host Agus Haruna Lagi ingin ngobrol dengan salah satu tokoh politik yang ada di Kabupaten Takalar Yang kemudian nantinya kita bisa lebih banyak ngobrol tentang beliau Yang jelasnya beliau adalah ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar Seperti apa aktivitas beliau di komisi 2 Beliau membawahi apa di komisinya Nanti kita banyak ngobrol dengan beliau Nah saat sekarang ini saya sedang bersama beliau Ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar Bapak Haji Mukhtar Mauluddin MM Ya Pak ya Sepertinya beliau dari Raut mukanya adalah salah satu politisi sendiri Pak ya Di Kabupaten Takalar Nah kalau apa mungkin kita nanti bisa ngobrol Seperti komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar Namun sebelumnya nih saya penasaran nih dengan sosok Bapak Haji Mukhtar ini seperti apa Mungkin Pak bisa disampaikan ke pemirsa Takalar TV Karir politiknya beliau ini seperti apa Karena dia Beliau ini adalah salah satu politis sendiri yang ada di Kabupaten Takalar Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Mukhtar Mauluddin Ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar Alhamdulillah saya kali ini sudah masuk di proyek keempat Wah proyek keempat betul-betul sendiri Pak ya Mulai dari proyek pertama tahun 1999-1994 Bupatinya siapa waktu itu Pak? Bupatinya Ibrahim Rewa Kemudian proyek ke-2 2004-2009 Kemudian 2014-2019 saya istirahat satu priode Kemudian 2014-2019-2004 Maklumat ya Alhamdulillah Nah luar biasa karirnya Bapak ini Empat priode berarti beliau betul-betul disayangi konstituennya ini Pak ya Alhamdulillah Kalau boleh tahu Pak dari partai mana? Biasanya dari partai kurungan karya Kurungan karya Salah satu partai yang cukup senior juga Iya kalau partai kurungan karya Barusan priode ini Kalau boleh tahu Pak ini kan di komisi 2 Ada tiga komisi dan komisi 2 ini membawai apa Pak ya? Kalau komisi 2 ini membawai beberapa organisasi perangkat daerah Komisi 2 ini membidangnya ekonomi dan keuangan Kau ekonomi dan keuangan Jadi kita OPD yang berada di komisi 2 ini Pertama adalah Badan Pengelola Keuangan BK Kemudian Dinas Pertanian Kemudian Nampang Dinas Komorasi BKDM Berarti cukup strategis perannya Pak ya? Apa mitranya ini cukup strategis? Ya organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan Nah kalau seperti itu Pak Dalam tugas fungsi DPRD yang fungsi legislasi Fungsi budgeting dan fungsi pengawasan Dalam prosesnya mengawasi dan budgeting lingkup OPD ini Seperti apa Pak? Dikoordinasikannya karena ada banyak OPD ini Pak? Iya Kalau fungsi kan Dewan Perwodilan Rata Air Tadi sudah sampai ke alat 3 Jadi mulai dari kunci pengawasan Pembangkaraan dan lain-lain Jadi kita di komisi 2 itu Setiap saat kita melakukan Berapa koordinasi dengan BPD yang bersabutan Jadi sebelum kita masuk di pembahasan antara BPD ini kita sudah melakukan Berapa koordinasi? Berapa koordinasi? Pembangkaraan kami di komisi 2 ini Sudah terlihat seperti pengawasan Sampai langsung atau tidak langsung Pengawasan sedang langsung kami terbuka Pembangkaraan penyelamatan Bisa dan penerahat Undang pengawasan tidak langsungnya Dia akan mengundang Jadi saat BPDnya Pembangkaraan pengawasan bagaimana dimulianya Bagaimana realisasi angkatannya Setiap dari uang Itu yang dikulakan Berarti ini terkait ekonomi dan keuangan Ada tadi Ginas Pertanyaan Pak Ya kalau tidak salah Nah salah satu program unggulan P22 Pemerintah saya lihat ada program bantuan sati Pak Bagaimana DPRD melakukan budgeting dan pengawasan terkait program P22 ini Pak? Ya salah satu program P22 Bupati adalah pengadaan sati Pak Jadi kita di komisi 2 itu selalu Apa memberikan pengawasan Undang mendukung dalam program sejarah penanggaraan Jadi sampai saat ini kita sudah lihat Bahwa program sati ini sudah berjalan Walaupun kita harapkan itu sebenarnya Berarti Pak ini termasuk komisi yang membingani PAD ya Pak? Salah satunya Nah sebagai komisi yang membingani itu Pak Apa saran-saran aspirasi dari masyarakat Atau dari Dewan sendiri untuk OPD terkait peningkatan PAD ini Pak? Ya kita senantiasa di komisi 2 ini mendorong agar pendapatan masyarakat ini betul-betulnya terrealisasi sebeda dengan apa yang terkenakan Ini kan di komisi 2 ini ada beberapa OPD yang tergantikan Tergantikan pendapatan masyarakat termasuk PAD, termasuk PAD, termasuk PAD, termasuk PAD, termasuk PAD, termasuk PAD Gimana realisasi PAD? Oh iya, berarti memang kalau ada hal yang ingin dikonsultasi, koordinasikan ke OPD, komisi 2 punya fungsi memanggil untuk melakukan koordinasi PAD, termasuk 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 PAD. PAD ini dengan ekseptifkan adalah mitra sejajar, kalau di pemerintahan daerah ibu katakan bahwa ekseptif, legislatif itu adalah mitra sejajar, namun demikian ya Pak Ibu saya dititulang adalah perlu menelaskan disini bahwa mitra sejajar ini juga kita pembohonan mitra yang kritis, kita kritis kepada pemerintah Pada saat pemerintah daerah, ada program yang kita anggap sudah sesuai dengan inginan masyarakat buat kita daripada saat ada hal-hal yang barangkali bertentangan dan inginan masyarakat, kita akan memkritis, itu namanya mitra sejajar. Berarti ini komisi 2 punya peran strategis sebenarnya dalam perkembangan keuangan atau perekonomian yang ada di Kabupaten Takara. Pak, kalau boleh tahu di komisi 2 ini berapa orang Pak anggota DPR? Setiap komisi 9 orang. 9 orang. Beberapa? Dari fraksi-fraksi Pak ya? Berarti cukup alut juga ya Pak, kalau lagi rapat komisi ini membicarakan kaitannya dengan OPD ini cukup alut juga Pak ya? Saya kira kan di Dewan itu berpake fraksi. Dari pada saat kita memperbaikan aspirasi masyarakat. Satu kata, satu kata aspirasi masyarakat. Ini, sebelum kita lebih jauh lagi, apa kesan Bapak sebagai Ketua Komisi yang kurang lebih 2 tahun kemarinnya Pak ya? Sudah 2 tahunnya Pak ya? Dalam program pemerintahan yang ada sekarang? Ya Alhamdulillah bahwa selama 2 tahun, prolim 2 tahun. Ya kerjasama tuan teman internal. Di internal. Kita berjalan dengan baik. Itu pun kemitra kita dengan organisasi masyarakat. Pada saat. Ini ada hal-hal yang perlu kita kritisi. Maka kita kritisi. Itu tadi kesan yang mendalam mereka. Ya Allah. Selama ini bahwa Alhamdulillah. Bahwa dikonsumsi dua ini secara internal. Berarti sebagai mitra strategis ya? Mitra kritis juga kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan aspirasi rakyat juga. Karena kan kita di DPRD Leks Latif ini kita punya dua. Pertama perang kita adalah mitra pemerintah. Di sisi lain kita juga adalah wakil rakyat. Jadi memang harus ada. Pada saat aspirasi rakyat perlu kita perjuangkan. Kita perjuangkan dan kita kritis pemerintah. Menemukan titik temunya itu Pak ya? Yang penting sekali. Kalau boleh tahu Pak nanti ini di penghujung obrolan kita ini. Apa harapan Bapak sebagai politisi senior. Dan juga sebagai ketua komisi dua. Untuk kedepannya? Ya tentunya kita ke depan kita harapkan bahwa pemerintahan ini bisa menjalankan. Apa kesejahteraan masyarakat bisa dihidupkan. Itu harapan-harapan bukan. Bukannya kita wakil rakyat ini senang biasa apa? Menyuk jantung masyarakat. Menyuk jantung masyarakat. Aspirasi masyarakat harus kita tidak menjalankan. Saya kira setiap saat kita menerima. Baik langsung maupun tidak langsung. Aspirasi masyarakat. Pada saat kita berjuangkan, biar reses ke kejamatan. Bisa. Aspirasi masyarakat. Bisa. Bisa lukkan. Bisa lukkan ketika ketemu OPD. Ya. Dan kita berjuangkan lebih antara penelamatan ke daerah. Karena kalau tidak diberjuangkan. Tentunya ini disesuaikan dengan pembuatan ke daerah. Apalagi dalam pesan COVID-19. Anggaran biasa banyak-banyak terserap. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Mulai menolong apa ya? Malah kita lakukan bahwa program-program yang kita berjuangkan selama ini. Bisa ternisasi. Insya Allah. Dan kita bisa ternisasi. Insya Allah. Jadi masyarakat yang kemarin menunggu-nunggu. Insya Allah. Ya. Aspirasinya diupayakan. Diupayakan. Oh. Karena kita pahami sebelumnya ini kan. Banyak program kita terkambatkan dengan masalah. COVID. Oh iya. Betul. Pengirsa Takalar TV. Demikian tadi obrolan kita di acara Ngopirong Takalar TV. Bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Takalar. Bapak Dr. Randes Haji Mukhtar Maluddin MM. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi juga bahan bagi masyarakat kita. Ternyata seperti ini. Wakil-wakil rakyat saya di Kabupaten Takalar. Demikian. Saya Abus Haruna. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV. Bajina Takalar. Bersama. 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 Bersama.